David T. Garuda paksa bibinya usai melihatnya buang air kecil. Bila setan telah memasuki tubuh seseorang, maka tidak peduli itu saudara atau bukan pasti akan menjadi korbannya. Itulah yang dialami oleh S. 33 warga Jalan Takwa Mati Merah Kelurahan Se-i Selimcah Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. S. menaku telah diperkosa oleh ponakan dari suaminya sendiri, David 36. Yang lebih memperhatinkannya lagi, S. diperkosa di depan anaknya R7. Selang 15 hari setelah kejadian, David yak melakukan ruda paksa dan perampokan sukses di Bekuk Aparator Setapalembang, Rabu 10.12.2014. Awalnya saya memang mau menemui agi suami S. karena mau minta tolong untuk mengelas sepeda anak saya nanti, namun ia tidak ada ujarnya. David mengatakan, saat masuk ke rumah itu, tiba-tiba David melihat S. Y. sedang buang air kecil. Niat mencuri David tiba-tiba hilang dan berganti niat cabul. Lalu digelangkanlah celurit yang dibawanya untuk mengancam S. Y. dan meruda paksanya. Saya hilang pak, saya terangsang saat dia buang air kecil. Anak-anaknya saat itu sedang tidur, ungkapnya, tak puas memperkosa, David mengambil sebuah telepon seluler yang tergeletak di rumah S. Y. Lalu dirinya pergi dan membuang celurit yang dibawanya ke kebun-kebun. David tegaruda paksa bibinya usai melihatnya buang air kecil. Terima kasih. Bala gonna. Terima kasih.